Heho Pop Gengs Membuka lahan hingga untuk berperang Dalam sejarahnya, salah satu jenis senjata paling menarik untuk kita bahas adalah senjata tradisional dari seluruh belahan dunia Yang terkenal dengan keunikan dan juga penggunaannya yang tidak biasa Seperti pedang yang berbentuk cambuk atau senjata yang membuat hiu nyaris punak Hingga senjata mematikan milik ninja Jepang Yang akan kita bahas lebih lanjut dalam video berikut Senjata tradisional paling unik di berbagai dunia Sebagai salah satu daerah yang sering dilanda konflik di masa lalu Anak benua India yang memiliki cakupan wilayah sekitar Asia Selatan Memiliki berbagai bentuk senjata tradisional kuno yang digunakan dalam pertarungan masa lalu Salah satunya adalah Urumi Sebuah pedang lentur dan fleksibel yang berasal dari 300 tahun sebelum masehi Bentuk senjata ini sebenarnya mengadopsi bentuk pedang Namun memiliki bilah unik yang lebih lentur yang membuat penggunaan pedang ini dipecut seperti halnya cambuk Di beberapa negara atau kebudayaan yang terkait dengan Urumi Senjata ini bentuknya beragam Seperti di India merupakan senjata dengan satu bilah lentur yang cukup panjang Hingga bisa mencapai 3-4 meter Wow Sekarang Urumi digunakan dalam festival kebudayaan India yang menampilkan tarian Seperti pertarungan dua pria dewasa menggunakan Urumi Sedangkan di Sri Lanka panjang pedang Urumi itu standar dengan pedang kebanyakan Namun bilahnya terdiri dari 5-7 lembar Nah berbeda dengan senjata unik yang satu ini juga berasal dari India Senjata bernama Chakram ini pasti familiar buat generasi 90-an Soalnya karakter cewek seksi dan hebat Sena Menggunakannya sebagai senjata andalan Eh emang Sena bunyinya kayak gitu ya Nah siapa sangka nih Kalau Chakram yang digunakan Sena benar-benar ada di dunia nyata dengan nama lain Calikar yang dimiliki oleh beberapa negara Seperti Kesultanan Delhi, Nihang, dan Kerajaan Sikh Bahkan pernah juga digunakan dalam perang Afghanshik yang berlangsung dari tahun 1751 sampai 1765 Bentuk senjata ini berupa lempengan bulat dari baja yang memiliki ukuran beragam Dengan lebar 1,27 hingga 2,54 cm Dan diameter lingkaran 12,7 sampai 30,4 cm Nah untuk penggunaannya sendiri Senjata ini dilemparkan mirip dengan surikan milik para ninja Yang menjadikan senjata ini ya Senjata sekali pakai Dan gak seperti Chakram di film Sena yang bisa kembali ke pemiliknya layaknya bumerang Oke sedikit menyinggung tentang ninja di senjata sebelumnya Pasukan rahasia yang dimiliki Jepang pada abad 15 ini memang terkenal dengan senjata tradisional unik Seperti surikan, kunai, kusarigama, kama, dan lain-lain Salah satu yang paling unik adalah Kakute Berbentuk seperti cincin dengan ujung runcing Ya mirip-mirip sama cincin batu akik Tapi yang satu ini bisa buat orang jalan-jalan ke akhirat Di zaman kejayaan ninja di Jepang Kakute memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan orang yang memakainya Kakute digunakan oleh para ninja Mirip seperti cincin untuk menggores atau menusuk lawan Nah untuk menambah efektivitas senjata ini Agar bisa membuat target modar dalam sekali serang Biasanya para ninja menambahkan hal khusus Seperti bisa ular ataupun racun kalajengking di bagian racun Kakute Berikutnya adalah senjata bernama Atlatl yang merupakan senjata tradisional tertua dalam video kita kali ini Bagaimana tidak senjata yang datang dari suku Aztek Amerika Utara ini Berasal dari zaman batu akhir atau sekitar 30 ribu tahun yang lalu Senjata dengan nama lain pelempar tombak ini merupakan salah satu senjata unik Yang digunakan pada zaman batu akhir hingga peradaban suku Aztek dalam berburu Atlatl merupakan sebuah senjata tradisional yang memiliki mekanisme layaknya lengan ketiga manusia Untuk membuat lemparan sebuah tombak yang memiliki akurasi lebih baik dan kecepatan yang lebih tinggi Dalam penggunaannya Atlatl dijadikan penyanggah untuk ujung tumpul tombak Dan dilontarkan layaknya seseorang tengah melempar tombak seperti biasanya Dorongan ekstra yang dihasilkan oleh Atlatl ini Bisa membuat sebuah tombak mencapai kecepatan menakjubkan hingga 150 km per jam Selanjutnya mari kita pindah ke Kepulauan Gilbert yang terletak di Samudera Pasifik Nah dari Kepulauan yang sebelumnya dinamai Kingsmill ini Para penyelam ataupun pemburu harta karun sering dikejutkan dengan penemuan senjata unik bernama senjata gigi hiu Seperti namanya senjata yang satu ini merupakan sebuah senjata yang memanfaatkan gigi hiu sebagai daya rusak utamanya Yang diikat menggunakan akar pohon atau daun kering pada sebuah batang kayu yang kokoh Dalam penemuannya sudah ada lebih dari 124 senjata serupa yang sudah ditemukan oleh para peneliti Dan juga oleh para pencari harta karun yang memiliki berbagai bentuk Mulai dari trisula, pedang dan pisau, hingga tongkat yang biasanya digunakan seperti pedang untuk menebas ataupun sebagai gergaji Dari penampakannya ini, para penemu bisa melihat kalau satu sisi dari senjata ini membutuhkan 60-240 gigi hiu Nah, jika dibandingkan dengan hiu zaman sekarang yang hanya punya 300 gigi Maka, dari satu hiu hanya bisa menjadi satu hingga dua senjata gigi hiu dari Pulau Gilbert Ya jadi wajar aja nih Jika para peneliti yang terlibat dalam penemuan senjata ini berspekulasi Bahwa penduduk di Pulau Gilbert di masa lalu merupakan salah satu penyebab terbesar alasan kenapa menurunnya populasi hiu di dunia sejak abad ke-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!